Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Jelang bertemu dengan Arema di Pekan 30 Liga 1 2023-2024, Rabu, 27 Maret 2024, pukul 20.30 WIB, Persebaya Surabaya, menahan pemainnya untuk tidak pergi ke Timnas Indonesia Sementara, pelatih Widodo Cahyono Putra menegaskan Arema ikhlas melepas Arikhan Fikri untuk panggilan Timnas Indonesia Sebelumnya, Persebaya dikabarkan tak melepas pemainnya, Tony Firmansyah untuk agenda pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20 Si pemain disebut-sebut masih dibutuhkan untuk laga melawan Arema Sementara, Arema bakal kehilangan Arhan yang secara dadakan dipanggil Timnas Indonesia Senior untuk persiapan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Laga itu bakal digelar Kamis, 21 Maret 2024, dan Selasa, 26 Maret 2024, sehingga Arhan tak bisa mengikuti persiapan Arema menghadapi Persebaya Kalau saya sih, support untuk Timnas Kita gak bisa menahan pemain juga, karena tujuan kompetisi ya untuk Timnas juga kan, kata Widodo Widodo mengaku tak peduli dengan keputusan tim lain yang tak mengikhlaskan pemainnya dipakai Timnas Indonesia Baginya, sebagai pelatih klub, selayaknya mendukung setiap agenda squad Garuda Pelatih asal Cilacap itu menegaskan, Arema tak perlu memikirkan keputusan calon lawannya itu, sekalipun bisa memberikan keuntungan tersendiri Yang pasti, Arema tak akan menghalangi Arhan untuk berkembang di bawah asuhan pelatih Timnas, Cintai Yong Kita gak usah berpikir, wah, tim itu gak mau melepas pemain Kata gak usah berpikir ke sana Kita ini bagian dari Sepak Bola Nasional Disini bisa dilihat, kita support 100% untuk Timnas Indonesia, Pungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi Sepak Bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar Sepak Bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia Sepak Bola Tanah Air Lima laga terakhir tim-tim papan bawah Liga 1 2023 hingga 2024 diprediksi bakal berjalan ketat Di antara mereka, bisa dibilang Arema yang paling berat, karena harus menjalani semuanya dalam laga, tandang Saat ini Arema memiliki koleksi poin 31 dan selisih gol, 16 dan duduk di peringkat 15 Jumlah poin itu sama persis dengan PSS Lehmann yang satu tingkat di atasnya karena unggul selisih gol, 7, dan persita tangerang di bawahnya, 19 Berdasarkan jadwal resmi yang dirilis PT Liga Indonesia Baru, L.I.B., Arema akan menjalani dua laga kandang, dan tiga laga tandang Namun, semua pertandingan musim ini terasa bagai laga tandang bagi skuad Simoedan Pasalnya, musim ini Arema harus melakoni laga kandangnya di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Artinya, butuh tenaga ekstra bagi para pemain Arema untuk menempuh perjalanan dari Malang ke Bali untuk menjalani dua laga kandang yang tersisa Lawan-lawan yang dihadapi Arema juga bukan main-main Terdekat, anak asuh pelatih Widodo Cahyono Putro itu dinanti sang rival Persebaya Surabaya di Pekan 30, Rabu, 27 Maret 2024, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Salam sejahtera, Arema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Ari Lucero pimpin top assist Arema di Liga 1 2023 hingga 2024 hingga Pekan 20 kemarin Raihan itu merupakan pembuktiannya usai absen 6 laga gara-gara skorsing dari Komite Disiplin PSSI Tambahan 1 assist dicatatkan gelandang asal Argentina itu pada laga terakhir Arema melawan Persita Tangerang, 13 Maret 2024 Sebuah assist lewat tendangan bebas dikirimkannya untuk gol Johan Farisi dalam laga yang dimenangkan Persita 4-3 itu Kini, pemilik jersey bernomor punggung 7 itu mengemas 4 assist bersama Arema Sebelumnya, 1 assist juga dibuatnya dalam laga melawan Bali United di putaran pertama dan 2 assist di putaran kedua Hingga Pekan 29, tercatat setidaknya ada 17 gol Arema yang berasal dari skema assist dari rekan satu tim Selain Ariel, ada 10 penggawa Arema lainnya yang turut berkontribusi dalam memberikan assist musim ini Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster tak benar-benar jadi monster buat Arema Setidaknya, rekor pribadinya melawan Arema biasa-biasa saja jelang kedua tim bersuah di Pekan 30 Liga 1 2023 hingga 2024, Rabu, 27 Maret 2024 Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Munster memulai karir kepelatihannya di Liga 1 sejak didatangkan Bayangkara FC Pelatih berpaspor Swedia itu menukangi The Guardian di Liga 1 2019, Liga 1 2020, hingga berakhir di Liga 1 2021 hingga 2022 Sepanjang karirnya di Bayangkara, Munster tercatat sempat bertemu Arema 3 kali Pertemuan pertama dengan Arema di Liga 1 2019 dimenangkannya dengan skor tipis 1-0 Kemenangan itu menjadi kemenangan terakhir Munster menghadapi Arema, karena gagal mengulanginya pada dua pertemuan di Liga 1 2021 hingga 2022 Pelatih berusia 42 tahun itu bermain imbang 1-1 di markas Arema, dan justu kalah 0-1 saat Bayangkara tampil di kandang Setali tiga uang dengan rekor pertemuannya dengan Arema, Paul Munster ternyata juga punya catatan negatif saat bersuah tim yang dilatih Widodo Cahyono Putro Mantan Direktur Teknik Timnas Brunei Darussalam itu tak pernah meraih kemenangan Widodo saat masih melatih Persita Tangerang, pernah dua kali bertemu Munster dengan Bayangkaranya Momen itu terjadi di Liga 1 2021 hingga 2022 Pada putaran pertama, Munster menelan kekalahan 1-2 di kandang Persita Sementara, saat bertindak sebagai tuan rumah, Bayangkara berhasil ditahan imbang pendekar Cisadane dengan skor 2-2 Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton!